Dengan pemerintah untuk menjaga kota ini terbebas dari virus corona ini. Hal itu disampaikan Wali Kota Bengkulu, Helmi Hassan, usai memimpin rapat pencegahan penularan pandemi virus corona atau COVID-19 di Kota Bengkulu. Helmi Hassan menyebutkan pemerintah Kota Bengkulu saat ini kesulitan mendapatkan alat pelindung diri atau APD untuk persediaan para tenaga medis di rumah sakit maupun puskesmas bila terjadi penularan virus corona secara masif di Kota Bengkulu. Pemkot Bengkulu sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar 5 miliar rupiah melalui Dinas Kesehatan Kota Bengkulu untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Kelangkaan peralatan medis di pasaran seperti alkohol, cairan disinfektan, masker, hingga alat pelindung diri bagi tenaga medis membuat Pemkot Bengkulu tak bisa berbuat banyak. Meskipun begitu, Wali Kota Bengkulu memastikan kebutuhan alat pelindung diri untuk seluruh tenaga medis saat ini masih tersedia di seluruh rumah sakit dan puskesmas. Ini persoalannya kita sudah ada anggaran belinya di mana. Ini masalahnya, kita mau beli alkohol, alkoholnya juga nggak ada sekarang di pasaran. Kita ingin beli masker, maskernya juga nggak ada di pasaran. Makanya Pak Kapolres sudah buat sendiri anggotanya. Ada namanya ruang corona, bilik-bilik corona. Boleh kawan-kawan lihat nanti di sana dan ini cukup bagus. Maka kita bisa juga memproduksinya sendiri. Karena memang dengan keterbatasan yang ada, barangnya itu sulit ditemukan di pasar. Maka tetapi kita anggaran kita kita tambah hari ini ya, usulan dari dengan kesehatan itu sekitar 5 miliar, kita okekan. Belum lagi dari yang lain-lain, begitu. Sebagai upaya pencegahan, pemerintah Kota Bengkulu telah meminta beberapa perguruan tinggi kesehatan agar mengirimkan mahasiswa tingkat akhirnya sebagai relawan pencegahan COVID-19. Hingga saat ini, belum ditemukan kasus positif corona terjadi di Kota Bengkulu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, sebanyak 1 orang dalam kategori PDP dan 14 orang dalam kategori ODP. Gilang Triwi Bisono, Kompas TV, Bengkulu Terima kasih telah menonton!